Dalam Islam, begitu banyak nabi dan rasul diutus untuk menyampaikan tentang hari kiamat. Tidak ada yang tahu pasti kapan terjadi, namun Allah SWT sudah menjelaskan tentang tanda-tandanya. Pertanda yang paling terkenal adalah ketika sang surya terbit dari barat. Ternyata tidak hanya itu, jelang kiamat akan ada binatang aneh melata yang muncul dari dalam perut bumi dan mampu berbicara. Binatang ini memberikan tanda pada wajah manusia yang memberi pembeda antara orang beriman dan tidak. Binatang ini bernama Dabah dan berkali-kali disebut Rasulullah SAW sebagai salah satu tanda dekatnya kiamat. Bahkan Allah SWT dalam firman yang juga menjelaskan tentang binatang ini. Hal ini tertera dalam surat An-Namal ayat 82. Apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan seekor Dabah atau binatang bergumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Rasulullah SAW juga bersabda tentang Dabah ini dan menjadi salah satu pengingat umat Islam untuk selalu bertobat. Dalam hadis riwayat muslim, Rasul menyebut tiga perkara, yang jika ketiganya keluar, maka semua tobat dan amal tidak gunanya. Ketiga hal tersebut adalah terbitnya matahari dari arah barat, yang kedua adalah Dajjal, dan yang ketiga adalah Dabah. Ada tiga perkara yang jika keluar maka tidak akan berguna lagi keimanan orang yang belum beriman sebelumnya, atau belum mengusahakan kebaikan yang dilakukan dalam keimanannya. Ketiga perkara itu adalah terbitnya matahari dari barat, Dajjal dan binatang bumi. Beliau juga bersabda, sesungguhnya tanda-tanda kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari barat, dan keluarnya binatang pada manusia pada waktu duha, mana saja yang lebih dahulu muncul, maka yang satunya akan terjadi setelahnya dalam waktu dekat. Beliau pun bersabda, bersegeralah kalian beramal, sebelum datangnya enam perkara. Beliau menyebut diantaranya adalah Dabah. Dabah Di antara sifat binatang yang dijadikan oleh Allah sebagai salah satu tanda kiamat adalah bentuk dan perbuatannya yang lain dari biasanya. Dabah akan berbicara kepada manusia dan mengabarkan bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Allah. Ia memberikan tanda pembeda antara orang beriman dan kafir. Tanda untuk orang beriman adalah wajah yang bercahaya, sedangkan yang tidak tandanya diberikan di bagian hidung sebagai tanda kekufrannya. Benatang bumi itu keluar, maka ia memberi cap kepada manusia di wajah mereka. Kemudian jumlah mereka meningkat, sehingga seseorang membeli ontak dia ditanya, Dari siapa kamu membeli ontak itu? Dan dia menjawab, Dari salah seorang yang dicap wajahnya. Nantinya, Dabah akan keluar dari Mekah, dari masjid yang paling mulia. Hal ini berdasarkan hadis yang direwayatkan dalam Bacemaus Jawai 8, halaman 7-8, dari Wisaifah bin Asyid secara marfo. Dabah akan keluar dari masjid yang paling besar. Tak kala mereka sedang duduk-duduk, tiba-tiba bumi bergetar. Ketika mereka sedang demikian, tiba-tiba bumi terbelah. Perbedaan pendapat banyak terjadi di kalangan ulama tentang Dabah ini. Dabah secara bahasa memiliki makna hewan yang berjalan di atas bumi. Beberapa ulama mengatakan bahwa Dabah adalah anak unta yang disapi dari unta Nabi Soleh. Hal ini berdasarkan hadis yang direwayatkan oleh Abu Daud atau Yalisi, dari Wisaifah bin Asyid Al-Ghifari, bahwa Rasulullah SAW menyebut tentang Dabah. Lalu beliau mendukturkan hadis yang di dalamnya ada ungkapan. Mereka tidak mengebalakannya, melainkan ia hanya bersuara di antara Rukun dan Makom. Kedua, Dabah adalah Al-Jasasah, yang disebutkan dalam hadis Tamim Ad-Dari pada kisah Dajjal. Pendapat ini dinisbatkan kepada Abdullah bin Amru bin As. Pendapat ini tidak kuat lataran sifat-sifat dan apa yang dilakukan oleh si Dabah tidak cocok dalam gambaran Al-Jasasah dalam hadis Tamim Ad-Dari. Ketiga, Dabah adalah ular yang mengawasi diding Kabah, yang bisa beroleh elang ketika orang-orang Qurais hendak membangun Kabah. Pendapat ini dinisbatkan oleh Al-Qurtubi kepada Ibnu Abbas R.A. Hanya saja beliau tidak menyebutkan sumbernya. Keempat, Dabah adalah manusia yang berbicara, mendebat, dan membantah orang-orang yang kemarin melakukan bid'ah dan keguguran agar mereka berhenti. Agar jika mereka binasa, mereka binasa dengan keterangan yang nyata. Kelima, Dabah adalah bakteri yang berbahaya, yang akan membuat manusia menderita. Bakteri tersebut melukai, bahkan bisa membunuhnya. Ketika melukai seseorang, ia membawa pesan berupa nasihat kepada manusia, seandainya mereka memiliki hati yang bisa berpikir, sehingga mereka sadar untuk kembali kepada Allah, kepada agamanya, dan menekan mereka untuk menerima hujah. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Abu Ubayah. Dalam komentarnya terdapat Kitab An-Nihaya, atau Al-Fitan Wal Malahim, karya Ibnu Katsir. Bagi kita, cukup saja percaya dengan kabar dari manusia yang paling dekat dengan Allah, yakni Nabi Muhammad SAW ini, selebihnya kita serahkan kepada Allah yang mahat tahu atas segalanya yang telah dan akan terjadi. Terima kasih telah menonton!